Assalamualaikum, good morning happy people, hari ini saya masak ayam goreng udang rebon. Lihat nih tampilannya, saya jamin ini rasanya bintang 5, bahannya udang rebon 50 gram. Udang rebon ini saya blend hingga halus. Ayam 1 ekor, beratnya 1,2 kilogram. Dibersihkan, dipotong kecil-kecil, kemudian dilumurin jeruk nipis dan sedikit garam. Diamkan kira-kira 30 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, siapkan bumbu. Cabai keriting 20 buah, jahe 2 jempol ibu jari, daun jeruk 6 lembar, bawang merah 5 siung, bawang putih 5 siung. Bersihkan. Nah ini setelah bersih, kemudian di blend hingga halus. Daun jeruknya jangan di blend, daun jeruknya dibuang tulang daunnya aja. Cabai keriting dan bawang merah, bawang putih blendnya gak usah terlalu halus. Hasilnya seperti ini ya. Jahe setelah dikupas, dicuci bersih, diiris-iris seperti kore api. Selanjutnya panaskan minyak untuk menggoreng ayam. Menggoreng ayam yang aman, tanpa ada pecikan yang terlalu keras dari minyak panas, tambahkan sedikit kira-kira 1 sendok teh tepung terigu ke dalam minyak. Aman deh menggorengnya. Happy People, buat Anda yang baru ceki-ceki channel Yoek Legit, jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya ya. Agar selalu dapat notifikasi setiap Yoek Legit, unggah resep baru. Dan Yoek Legit juga suka share jalan-jalan bersukan menikmati wisata kuliner di pelosok Nusantara. Makasih. Masak ayam goreng udang rebon ini, sebaiknya potongan ayamnya agak kecil. Ini potongan yang standar. Nah di penggorengan yang berikutnya, saya potong lebih kecil agar bumbunya meresap. Nah ini ayamnya sudah kuning kecoklatan, boleh diuntas. Nah sekarang ayam gorengnya sudah siap, bumbu tumis juga siap. Nah sekarang kita menumis bumbu, gunakan minyak bekas goreng ayam. Minyak bekas yang saya gunakan untuk menumis ini kira-kira 300 ml. Tumis jahe terlebih dahulu. Setelah harum, masukkan daun jeruk. Sudah harum banget, masukkan bawang merah, bawang putih. Setelah bawang merah, bawang putih layu, bau langunya juga udah hilang. Masukkan cabai keriting yang sudah di-blend kasar. Tumis lagi sampai cabainya lemes. Nah ini bumbu tumisnya sudah jadi. Sekarang tambahkan madu 2 sendok makan. Bayangkan rasa dari perpaduan jahe daun jeruk dan madu. Wah ini leker banget, saya jamin ini enak banget. Nah tambahkan sedikit garam, kira-kira 1 per 3 sendok teh. Bumbunya sudah komplit, rasanya sudah oke. Masukkan udang ngerbon halus. Saat menumis udang ngerbon, gunakan api yang paling kecil. Aduk-aduk perlahan sampai udang ngerbonnya matang tapi nggak gosong. Wah ini leker banget guys. Ini buat makan nasi aja sudah enak banget. Apalagi ditambah ayam. Nah ini ayamnya masuk. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Pada saat ini api kompor sudah boleh Anda matiin. Aduk terus sampai bumbu dan minyak-minyaknya benar-benar merata. Lihat happy people. Ini belum dirasa aja, belum dicicipin sudah bisa kebayang. Rasanya jos banget. Resep ayam goreng biasa Anda tambahkan udang ngerbon. Rasanya jadi bintang 5. Selamat mencoba. Semoga suka dengan resep ini.